Film dibuka dan menampilkan seorang pria yang datang ke markas Yakuza sendirian. Pria itu membantai semua orang di dalamnya. Dia masih kuat berdiri bahkan membunuh pemimpin Yakuza meski mendapat luka tembakan dan tusukan berkali-kali. Lalu film menampilkan seorang pria bernama Kageyama yang kini menjadi Yakuza karena mengenal seorang bos bernama Genyo. Genyo dan anak buahnya lalu mendatangi sebuah rumah yang di dalamnya sedang terjadi aksi pemperkuasaan. Anaknya yang menjadi korban itu mendapati luka lebam di area wajahnya. Kageyama lalu membawa dia ke rumah sakit. Lalu di sebuah rumah diperlihatkan seorang pria yang melihat anaknya yang sedang mengasah sebuah kapak. Anaknya yang bernama Masaru lalu menyerung ayahnya untuk memenggal kepalanya. Setelah kan memenggal, Genyo dan anak buahnya datang. Genyo lalu memberikan sesuatu untuk sepria itu. Setelah itu, Genyo masuk ke sebuah toko dan pergi untuk minum. Pemilik toko yang bernama Hogen lalu masuk ke ruangan bawah tanah. Di tempat itu, berisi orang-orang yang dirantai. Hogen lalu menyuruh mereka untuk meluruskan kaki kanan. Setelah itu, dia menginjaknya dengan keras. Saya pribadi belum tahu apa maksud dari Hogen, namun sepertinya itu dilakukan agar seseorang menjadi penyabar dan taat peraturan. Lalu terlihat Kageyama yang sedang berselisih dengan seorang Yakuza dan mempermasalahkan tubuh Kageyama yang tidak memiliki tato. Kageyama menjawab jika tubuhnya sensitif dan tidak bisa untuk ditato. Di sebuah jalanan, Genyo berjalan bersama dua pria. Lalu datang seorang berpakaian full hitam. Genyo langsung menyuruh kedua pria itu untuk pergi. Pria berpakaian hitam itu bernama Killer Priest. Dan sepertinya, Genyo dan Killer Priest ini pernah bertemu sebelumnya. Lalu dari belakangnya, Genyo ditanyai oleh seorang pria yang sudah tidak asing lagi bagi kita. Yaitu Yayan Ruhian atau Mad Dog, yang tidak berperan sebagai Kyogen. Kyogen bertanya sebuah tempat, namun dihiraukan oleh Genyo. Dan secara tiba-tiba, Kyogen menyerang Genyo. Sehingga cerita, pertarungan pun dimenangkan oleh Kyogen. Dan pada saat itu, Kageyama datang. Namun kedatangan Kageyama itu tidak membantu apa-apa. Dan Kageyama malah ikut Bonyo dihajar oleh Kyogen. Genyo yang sudah tak berdaya, lalu ditembak menggunakan sebuah senjata yang mengeluarkan listrik. Setelah terbunuh, Killer Priest lalu mengambil darah Genyo. Kageyama saat itu masih tersadar dan melihat seorang wanita yang bernama Sasuke. Kageyama pun ditembak oleh Killer Priest. Namun, Kageyama belum mati dan memegang kepala Genyo. Kageyama terkejut ketika Genyo masih bisa berbicara dan menyuruh Kageyama untuk mengambil darahnya dan menjadi favor Yakuza. Kepala Genyo tiba-tiba bergerak dan mengijit layar Kageyama. Tubuh Kageyama lalu berubah dan muncul sebuah tattoo seperti tattoo milik Genyo. Susuki lalu masuk ke toko dan mencari Hogen. Mereka lalu ke ruang bawah tanah tempat merajuk. Namun di sana, mereka tetap tidak melihat Hogen. Lalu muncul sebuah makhluk bernama Kappa Goblin yang beraroma bau busuk. Kappa lalu berkata jika sebuah raksasa Maderon akan datang. Dia adalah teroris paling tangguh di dunia. Bahkan, Kageyama yang tangguh pun bukan tandingannya. Setelah tubuhnya mengalami perubahan, kini Kageyama merasakan ada yang aneh dan terus merasa lapar dan haus. Lalu Kageyama melihat Akuza yang senang memukulnya seorang pria. Kageyama lalu menghentikan mereka. Namun Akuza itu walah mengambil sebuah pistol dan menembak Kageyama. Namun, tembakan itu tak berarti apa-apa. Tangan Kageyama yang dipenuhi darah terlihat panas bahkan bisa menggoreng sebuah telur. Kageyama lalu melihat seorang pria dan langsung menggigit lehernya untuk menghisap darah. Kageyama secara tidak sadar telah membunuh orang itu. Orang yang Kageyama gigit tadi tiba-tiba kembali bangun dan menjadi vampir, dan kembali menggigit orang lain. Setelah kejadian itu, Kageyama berniat untuk membunuh diri di toilet rumah sakit. Namun dia mengurungkan niatnya. Karena keluarganya atau Yakuza sedang ada dalam masalah. Lalu Kyoko muncul dan berkata jika dia menangis sepanjang hari karena bos telah dibunuh. Setelah mengembrol, insting vampir Kageyama muncul dan ingin menyedot darah Kyoko. Namun Kageyama terus menahan sampai keluar ruangan. Di lorong rumah sakit, Kageyama bertabrakan dengan seorang suster. Tanpa pikir panjang, Kageyama langsung menggigit leher si suster. Kageyama lalu bermimpi jika dia sedang memakan mie. Namun mie itu berubah menjadi telur katak dan mie yang telah diakunya menjadi kecebong. Kageyama pun terbangun. Dan di tempatnya, tak ada Hogen yang langsung mengetahui mimpi dari Kageyama. Hogen lalu mengajari Kageyama jika darah penuduk biasa dan Yakuza berbeda. Jika Kageyama terus menginum darah Yakuza, maka Kageyama akan kekurangan kizi. Lalu Hogen memberikan sebuah amplop yang genyo simpan. Setelah dibuka, amplop tersebut berisi kertas kosong. Hal itu membuat Kageyama tidak tahu apa yang dimaksud. Lalu Hogen mengartikan jika maksud dari kertas kosong itu adalah, Kageyama harus mengosongkan diri seperti kertas itu. Dan harus mencari tahu maksud kertas itu dengan cara sendiri. Di tempat lain, Arathetsu menyuruh anak buahnya untuk mencari Kageyama. Kageyama lalu mendatangi Masaru dan mengajaknya untuk belas dendam. Kageyama pun mengasut Masaru agar mengikuti yang marahnya. Lalu saat Masaru lengah, Kageyama langsung menghisap darah Masaru. Setelah itu, Kageyama membangunkan Masaru dan berkata jika dia sekarang tidak pengecut seperti sebelumnya. Lalu Shino perlihatkan orang-orang yang sedang bermain judi. Lalu para Yakuza datang ke tempat judi itu dan berkata, Jika ini wilayahnya. Seorang anak sekolah yang bernama Mio menantang Yakuza untuk memukulnya. Mio juga mengaku jika dia seorang Yakuza. Mio lalu memberi saran kepada Arathetsu untuk mencari musuh dan membalaskan dendam Genyo. Lalu terlihat Sasuke yang mengitip mereka dan terdengar sesuatu yang bocor. Lalu Sasuke menutup pintu dan pergi begitu saja. Arathetsu lalu mengejar Sasuke. Dan di luar rumah, dia melihat para Yakuza yang lari ketakutan. Dia ketahui penjimpi mereka ketakutan karena ada seorang Yakuza yang menggila. Sasuke lalu mengajak Arathetsu untuk pergi membantu. Mereka lalu masuk ke sebuah tempat yang terdapat seorang guru bernama Sawada. Sawada yang telah menjadi fanfir lalu menghisap darah seorang perempuan. Perempuan itu berubah menjadi fanfir juga. Namun dia yang gantung menghisap Arathetsu dan Yakuza yang lain. Sasuke dan yang lain pun pergi menggunakan mobil. Namun di tengah jalan, terlihat Masaru yang telah memegang sebuah kapak. Masaru lalu menghampiri mobil dan menyerang menggunakan kapaknya. Di belakang Masaru, terlihat Kageyama yang membuat Sasuke dan anak buahnya mundur. Dalam kota, kini penduduk diserang fanfir. Dan yang tergigit akan langsung menjadi fanfir dan menjadi anak buah Kageyama. Saat Sasuke dan anak buahnya berkumpul, tiba-tiba Kageyama terlihat. Arathetsu dan yang lain pun bergegas melindungi Sasuke. Kageyama lalu menyuruh Sasuke untuk membalaskan dendam genyo. Entah dari mana datangnya, di tempat itu terlihat kelar Freeze dan Kyogen. Jangan kembang 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 kembang. Huh? Kageyama! Kageyama! Terungan senit antara Kyoken dan Kageyama pun terjadi Tiba-tiba muncul sebuah bom yang mengubarkan mereka semua Dan ternyata itu bukanlah bom melainkan sebuah alarm yang Hogen gunakan untuk membawa Kageyama kabur Kageyama lalu mengambil kertas kosong kemarin yang berbau jeruk Berdengar itu, Hogen menyadari jika kemungkinan kertas itu mengandung sesuatu Mereka lalu menyimpan kertas di atas api dan tiba-tiba kertas itu memunculkan tulisan Berani dan jangan putus asa Itu berarti Kageyama bisa mengalahkan mereka asal jangan putus asa Lalu Kyoka menghampiri Kageyama dan Sukarela menyerahkan darahnya untuk dihisap Kageyama pun ragu-ragu antara menghisapnya atau tidak Karena sebenarnya dia ingin, namun dia tidak berani Lalu Kageyama memilih untuk tidak menghisap darah dan pergi Di sebuah jalan, terlihat para yakuza yang sedang melihat seseorang berkostum kodok Dan tiba-tiba, kodok itu menyerang mereka dengan sangat cepat Di tempat lain, tempat berkumpulnya Kappa, Goblin dan yang lain Mereka kedatangan kodok tadi Melihat itu, Kappa langsung memeluk si kodok Dan ternyata kodok itu adalah raksasa modern yang tadi Kappa maksud Raksasa itu bernama Kairu Kappa lalu menunjukkan darah genyo yang telah dibunuh sebelum Kairu datang Hal itu membuat Kairu marah dan membukul killer Kappa lalu memberikan sebuah tongkat yang langsung Kairu gunakan untuk membukul orang-orang yang sedang merajut Setelah semua orang pergi, Kyoko lalu mengambil darah genyo dan meminumnya Lalu arah Tetsu mendatangi sebuah tempat bernama kebun kejujuran Di sana terlihat Suzuki yang sedang menanam tumbuhan Di sana Suzuki berhayal jika tanaman yang dia tanam akan menumbuhkan manusia dan darahnya akan dia minum Setelah Suzuki dan anak buahnya sibuk, mereka dikepung oleh Masaru dan Yakuza-Yakuza yang lain Setelah mereka sedang bertarung, tiba-tiba terjadi sebuah getaran dan muncul killer freeze dan Kairu Kairu menghajar para Yakuza sampai Yakuza yang lain kelari ketakutan Setelah kemudian, muncullah Kageyama Kageyama lalu membawa Masaru ke tempat Sasuke yang sedang makan Kageyama lalu menyuruh Masaru untuk mengatasi Sasuke Setelah Sasuke terbunuh, Kairu dan Kageyama pun berduel Kairu menggunakan kekuatan matanya yang membuat pergerakan Kageyama berada di tangan Kairu Lumucullah sebuah truk yang dikentari oleh Angus dan Arathetsu Truk tersebut dilengkapi sebuah senjata yang langsung menembakkan banyak peluru Setelah itu, Angus mengantarai truk dan melindas Kairu Masaru itu tidak berefek untuk Kairu Dan malah Kairu kembali bangun dan mengacang-acang jalanan Setelah Kairu ditenang Kageyama Dia membuka kostumnya secara perlahan Dan dari belakang mereka, terlihat killer priest yang mengajak Kairu untuk pergi Lalu Arathetsu meminta Kageyama untuk menyerahkan killer kepadanya Kairu pun membuka semua kostumnya dan terlihat bentuk Kairu sebenarnya Yang masih kurang juga Kageyama pun menyerah Angus untuk membantu Arathetsu Dan dia melanjutkan perdarungan Sementara itu, Arathetsu dan killer terlibat baku tembak Arathetsu berhasil mengalahkan killer meski tubuhnya dipenuhi luka tembak Di dan sisi, Kageyama berhasil dikalahkan Kairu Dan pada saat itu, Angus muncul dengan membawa dua buah granat Angus pun menarik pelatuknya dan berlari ke arah Kairu Kairu menggunakan kekuatan matanya untuk mengendalikan Angus yang membuat granat itu meledak di tangannya Kageyama kembali bangku dan melanjutkan pertarungan Kageyama lalu melihat sebuah penutup di pusar Kairu Kageyama pun langsung mencobotnya dan tiba-tiba terjadi sebuah getaran yang besar Dari pusar Kairu muncul sebuah cahaya dan pada saat yang bersamaan muncul sebuah raksasa dari bawah batu Lalu Kageyama mengaprik Kageyama yang kelelahan dan mengajak dua satu lawan satu Kageyama akan mengambil nyawa Kageyama meski harus mempertaruhkan nyawanya Kageyama yang kelelahan lalu sampai Kiyoko yang ingin menyerahkan darahnya dan menyuruh untuk menyelamatkan dunia Namun Kageyama masih ingin untuk menghisap darah Kiyoko dan bertarung dengan kondisi semula Mereka berdua pun berdua satu lawan satu Dua yang mereka lakukan hanya aduk pukulan dan ketahanan Dan yang menang dari dua itu adalah Kageyama Setelah dua hal itu, raksasa mulai memasuki kota dan terlihat Kageyama yang berubah menjadi vampire terbang